Tadi yang mengatakan Mbak Vera ada, ah kalau naik aku bunuh. Terus? Apa yang tidak benar? Karena tidak ada bahasa seperti itu waktu berjajar ini. Begini, itu kan saksi Vera tadi menjelaskan tidak menyebutkan siapa yang menyebutkan tersebut. Saksi Vera hanya menceritakan korban bercerita dan dia diabri ancaman. Apabila kamu naik maka akan kubunuh. Ada yang lain? Terima kasih Mbak Mulia. Sedara Riki. Hakim Heran terhadap bantahan terdakwa kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, kuat maruf atas keterangan saksi. Hakim menilai kuat telah membantah hal yang tak dituduhkan kepadanya. Hal ini terjadi saat kuat menyebut keterangan yang salah itu ialah cerita Vera. Yang menyebut Brigadir Yosua mendapat ancaman dibunuh jika naik ke lantai atas rumah Verdi Sambo di Magelang pada 7 Juli 2022. Hakim punuh mempertanyakan mengapa kuat maruf membantah hal itu. Padahal Vera tak menyebut nama orang yang menyampaikan ancaman itu ke Yosua. Sebelumnya kekasih Yosua Huta Barat, Vera Simanjuntak mengungkap ucapan lengkap Yosua soal ancaman dari sosok squad. Hal itu dijelaskannya dalam sidang pembunuhan Yosua dengan terdakwa kuat maruf dan beribka Riki Rizal. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Bagaimana atas keterangan saksi-saksi ini? Apakah saudara mengerti atau apakah semua benar keterangan saksi benar atau sebagian salah atau semua salah sebagian benar atau saudara tidak tahu sama sekali? Untuk ada yang tidak tahu dan ada yang benar, ada yang salah. Mana yang salah dan menyebutkan mana yang salah dari keterangan saksi? Saksi siapa yang salah? Tadi yang mengatakan Mbak Vera ada, ah kalau naik aku bunuh. Terus? Apa yang tidak benar? Karena tidak ada bahasa seperti itu waktu kejajar itu. Begini, itu kan saksi Fera tadi menjelaskan tidak menyebutkan siapa yang menyebutkan tersebut. Saksi Fera hanya menceritakan korban bercerita dan dia diabri ancaman apabila kamu naik maka akan kubunuh. Ada yang lain? Terima kasih. Sedara Riki Terima kasih telah menonton!